Intro 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 Tidak mengira hanya telur ayam kampung biasa saat menetas kaget dan ketakutan. Ternyata itu seorang pria pedesaan melakukan aktivitas sehari-harinya dengan mencari kayu bakar di gunung. Tak disangka ketika ia akan menebang pohon tersebut, ia malah menemukan sarang yang berisikan telur-telur mirip telur ayam. Awalnya ia menduga itu telur ayam hutan, sehingga memutuskan untuk mengambilnya. Setelah sampai di rumah, si pria masih penasaran dan lantas melihat lebih seksama telur tersebut, ia juga membandingkan dengan telur ayam biasa. Bentuk fisiknya terlihat sama, warna dan ukurannya juga sama sehingga ia kekeh berpikir itu telur ayam hutan. Lantas ia simpan telur tersebut dengan baik-baik dan membuat bisa menetas. Caranya dengan meletakkan telur tersebut bersama dengan telur ayam biasa, selang beberapa minggu, akhirnya telur tersebut pun berhasil menetas. Alangkah terkejutnya si pria, ketika melihat sosok ayam yang menetas dari telur tadi, anak ayam itu tidak mirip dengan yang lainnya. Ia mengira hanya telur ayam kampung biasa, saat menetas kaget dan ketakutan. Ternyata itu melainkan sangat mirip dengan seekor burung sonta. Kejadian ini membuat heboh penduduk desa lainnya, yang ramai datang untuk melihat. Semua orang mulai berspekulasi jika telur tersebut tidak normal atau telur hewan mengerikan. Namun penjelasan sebenarnya akhirnya didapatkan, setelah pihak keamanan datang ke rumah si pria. Polisi bersama tim ahli menguraikan jika burung pegar perak. Pria itu pun mendapatkan ujian dengan berhasil menyelam tebut, mengingat burung ini terbilang sudah amat langka. Sedikit informasi burung pegar perak memiliki tata cara kawin yang unik, di mana biasanya si burung betina akan mengibaskan bulu, untuk menarik burung jantan. Tak hanya itu keunikan burung ini juga terletak, dari bentuk dan warna bulu yang begitu indah. Terima kasih atas kunjungannya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali. Terima kasih atas kunjungannya.